Assalamualaikum Nah kali ini aku balik lagi ya Cuman kali ini aku itu gak lagi ngebahas tentang Seputar balita atau seputar ibu hamil Tapi kali ini aku lagi pengen ngebahas Apa sih namanya pusing berputar Atau vertigo Nah sebenernya sekarang ini aku lagi ngalamin vertigo Jadi vertigo itu apa sih Nah buat kalian yang belum pernah denger istilah vertigo Atau vertigo itu rasanya kayak gimana Nah disini bakalan aku kasih tau Nah sebelum kalian nonton video ini sampai habis Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe Terima kasih Nah disini aku bakal ngejelasin vertigo ya Jadi sekarang ini aku lagi ngalamin vertigo Nah sebelumnya aku itu pernah ngalamin Udah lama sih cuman ini baru ngalamin lagi Nah jadi vertigo itu apa sih Nah vertigo itu rasanya itu pusing Pusing berputar Cuman kita gak ngerasain sakit Jadi kita itu ngerasa badan kita itu sehat Tetapi waktu kita lagi tidur atau berbaring Pas mau bangun Itu kita rasanya kayak mau pingsan Terus itu pusingnya itu bener-bener muter Terusnya lagi Jadi kalau misalkan kita gak pegangan tembok Kita itu kayak mau pingsan rasanya Jadi ngeliat sesuatu tuh kayak kebalik Nah jadi disini aku bakal ngasih tau ke kalian Pertolongan pertama sebelum kalian ke dokter Jadi biasanya gini ya Saat aku lagi ngalamin vertigo kayak gitu Aku itu pertolongan pertama itu Ke warung terus aku beli antimo Jadi sebelum kalian ke dokter Kalian itu bisa beli antimo Bahkan kalau misalkan kalian gak ke dokter Minum aja antimo dan itu solusinya Nah kayak gitu Jadi obat vertigo itu macem-macem Kalian bisa cari di google Bisa nyari tau obat vertigo itu apa Nah disitu bakalan tertulis nama-nama merek obat itu Dan di akhir biasanya disini tuh juga Ada antimo Jadi antimo itu termasuk obat vertigo Jadi disini Tadi kan aku udah kepikiran Aduh pusing banget ini harus ke dokter Cuman berhubung ayah lagi pergi Jadi aku tuh gak ada yang nganterin Jadi aku tadi ke warung Terus beli antimo Nah kayak gini Nah antimo ini harganya itu murah banget Jadi kalau misalkan kalian beli di warung Dua tablet itu Rp1.500 Jadi pas diminum Ini lumayan meringankan banget Jadi buat kalian yang belum sempet ke dokter Atau kalian malas ke dokter Kalau kalian merasa vertigo Jadi kalian itu beli antimo aja Jadi ini solusinya Pusing yang berputar Atau vertigo Yang gak perlu kalian ke dokter Dan obatnya itu nyarinya gampang Yaitu antimo Jadi disini Aku udah nerapin Dan itu bener-bener ngebantu Jadi dulu ya Sebelum aku tahu Ini namanya penyakit vertigo Sebenernya aku udah kepikiran Dalam satu bulan itu Aku tuh gak ngerasa sakit Tetapi Tiba-tiba itu aku pusing Pusingnya itu bener-bener pusing Kayak mau pingsan Terus kita tuh mual Bener-bener mual Kayak muntah Terus yang lagi Aku udah mikir Ya Allah Apa ini penyakit parah ya Kok aku ngerasa Badannya gak sakit Tetapi kok aku pusingnya itu Bener-bener Kayak mau pingsan Dan aku tuh bener-bener yang takut Cuman Yaudah deh Mau gak mau aku harus berobat Nah pas Aku berobat Nah kata si dokter ini Ini namanya penyakit vertigo Jadi disini Kalau misalkan kalian lagi Ngerasa vertigo Jadi kalau misalkan Kalian mau bangun Dari berbaring Terus kalian mau bangun Kalian itu harus Pelan-pelan bangunnya Jadi harus pelan-pelan Terus kalian itu Dipejamin matanya Jadi Diem dulu Pejamin mata Baru dibuka matanya Jadi itu lumayan gak Meringankan Pas lagi pusingnya itu Soalnya vertigo itu bener-bener yang Pas lagi bangun itu Kita pusing berputar Bener-bener rasanya itu Mual Terus Kalau misalkan Udah yang paling parah Kita itu bisa pingsan Bahkan kalau misalkan Kalian lagi sendiri Itu bener-bener bahaya banget Jadi Aku udah pernah ngalamin Aku tuh Ngeliat sesuatu tuh Udah kayak yang kebalik gitu Jadi aku kalau misalkan Bangun dari tempat tidur Pas udah bangun Aku harus pegangan tembok Kalau misalkan gak pegangan tembok Aku tuh bener-bener bisa jatoh Bener-bener bisa pingsan mungkin ya Jadi Disini buat kalian Yang ngerasa Kalian itu Suka ngalamin pusing Berputar Terus kalian itu Mual Jadi pusingnya itu Kayak mau pingsan Itu namanya vertigo Jadi kalian cepet-cepet Beli antimo Pertolongan pertama Sebelum kalian ke dokter Jadi kalau misalkan Udah sembuh dengan antimo Kalian itu gak perlu Ke dokter Nah kayak gitu Jadi Disini Vertigo itu Penyebabnya apa sih Nah vertigo itu Macam-macam Jadi Nih ya Ini pengalaman aku pribadi Bener-bener Jadi kalau misalkan Hidung kalian Mampet sebelah Kalian itu Jangan maksain Kayak yang Menyisikan Apa ya Bahasanya Menyisikan Kayak Hmm gitu ya Dan Pakai tangan Kita diginiin Terus kita Kenceng banget Hmm Nah kayak gitu Itu tuh gak boleh Soalnya kenapa Aku bener-bener Ngalamin Waktu aku Hidungnya Mampet sebelah Dan aku itu Maksain Hidung aku Pencet sebelah Terus aku Gitu Kayak gitu Maksa Bener-bener Lama Dan Itu tuh Aku tuh langsung Kuping aku Ngedengung Terus aku tuh Pusing Pusing berputar Rasanya Kalau mau pingsan Terus Memual Nah kayak gitu Jadi Itu bisa Menjadi penyebab Vertigo Nah terusnya lagi Buat kalian yang suka Mabuk perjalanan Nah vertigo itu Kurang lebih pusingnya Kayak gitu ya Nah terusnya lagi nih Vertigo itu Hmm Apa sih namanya Hmm Kita tuh Ngerasa Badan kita tuh Sehat-sehat aja Tetapi Pas kita Mau bangun Itu tuh Pusingnya tiba-tiba Jadi masalah makan Masalah demam Itu bener-bener Jadi demam gak ada Makan masih oke Ya tapi Kalau pas kita lagi Mau bangun Pusingnya itu Bener-bener Pusing berputar Rasanya mau pingsan Nah kayak gitu Jadi Kalian udah paham ya Maaf nih ngomongnya Belepotan Jadi disini Aku mau ngasih tau aja Pertolongan pertama Saat kalian terserang vertigo Kalian ke warung Beli antimu Kalian minum Terus kalian tidur Dan insyaallah itu meringankan Nah kalian kalau misalkan Udah ringan Atau udah hilang Kalian gak perlu ke dokter Cuman kalau misalkan Udah meringankan Tapi kalian perlu tindakan ke dokter Kalian wajib ke dokter Biar ada Dikasih obat yang Sesuai keadaan kalian Nah kayak gitu Jadi vertigo itu kan Penyebabnya tuh banyak Jadi salah satunya Yang aku tadi ceritain Jadi kalau kalian lagi Hidungnya mampet sebelah Kalian itu jangan Maksain buat Kayak ngeluarin Ingus kayak gitu Aku tuh bener-bener Ngalamin kuping Aku langsung kayak Ngedengung Terus aku itu Mual banget Bener-bener Mual Terus rasanya kayak Mau pingsan Pusing berputar Nah kayak gitu Terus disini juga Vertigo itu Penyebabnya juga Sebenarnya aku kurang paham juga Jadi Yang detailnya itu Aku kurang paham Cuman kadang Kalau misalkan kita kecapean Atau kalian itu telat makan Itu bisa membuat Kalian itu terserang vertigo Jadi disini buat kalian Pinter-pinter jaga kesehatan kalian Biar kalian itu Apa sih namanya Tidak terserang vertigo Nah terusnya lagi Makanan juga bisa loh Yang bikin Kalian itu terserang vertigo Nah misalnya ya Makanan misalnya Yang tinggi garam Atau makanan apalah Gitu lah Aku juga Pokoknya kalian itu Cek aja di google ya Jadi disitu tuh Kalian itu bakalan Keluar semua Penyebab vertigo itu Apa aja Bahkan Apa Untuk orang vertigo juga Ada buah yang meringankan Untuk orang terkena vertigo Nah kayak gitu Misalnya kayak alpukat gitu-gitu Jadi kalian itu Banyak tahu Dari Banyak cari tahu Dari google Misalkan kalian Kenapa-napa Ya google itu Gak bisa dijadikan patokan Setidaknya Kalau misalkan Kalian Ngerasa bingung Atau ngerasa Kenapa nih Kalian itu ya Kalian cari tahu lah Salah satunya sekarang Kalau pengen Yang lebih mudah ya Kalian nyarinya di google Kalau misalkan Kalian Ada Kenalan tim medis Atau kalian Perlu ke dokter Kalian bisa tanyain Nah kayak gitu Jadi disini Kalian udah paham ya Pertolongan pertama Saat kalian terkena vertigo Kalian itu cukup ke warung Terus beli antimo Terus kalian itu tidur Nah kayak gitu Insyaallah itu bakalan sembuh Cuman kalau misalkan Udah Tiga kali minum antimo Tetapi Masih belum Meringankan Gejalanya Kalian itu Wajib ke dokter Jadi Mungkin kalian gak cocok Dengan antimo Bisa diganti dengan Obat merek lain Kayak misal Apa ya Pokoknya judulnya Obatnya itu Biasanya ada Go-go-go-nya Nah kayak gitu Vertigo Jadi kemarin itu Aku sempet minum Tablet Tabletnya itu Kecil banget Terus Namanya itu Apa ya Instigo Atau apa Nah kayak gitu Jadi buat kalian Jangan lupa Kalian itu Jaga kesehatan kalian Biar Kalian itu tetap Sehat Walafiat Nah kayak gitu Jadi buat kalian Disini yang ngerasa Pusing berputar Terus disertai Mual Terus rasanya Kayak mau pingsan Dan itu Biasanya dinamain Vertigo Cuman kalau misalkan Dalam Kalian Ngerasa Kejala kayak gitu Terus kalian udah berobat Udah berobat Terus kalian belum Ngerasa Apa sih namanya Membaik Mungkin kalian itu Harus ke rumah sakit Mungkin Apa sih namanya Kalau misalkan Kayak pulkan Di USG Nah kalau misalkan Kepala itu Ada juga tuh Nah sampai disini Kalian paham ya Jadi kalau misalkan Kalian ngerasa Pusing berputar Disertai Mual Terus Rasanya kamu Pingsan Itu namanya Vertigo Nah terus Pertolongan pertama Kalau misalkan Kalian terkena Vertigo Kalian itu cukup Ke warung Jadi kalian itu Bisa beli Antimo Cuman kalau misalkan Udah 2 kali Atau 3 kali Minum Gejala itu Atau pusingnya itu Belum berkurang Kalian bisa ke dokter Terus Konsultasi Biar dikasih Obat yang terbaik Terus yang lagi Disini kalau misalkan Kalian Ngerasa kalian itu Vertigo Kalian itu Kalau misalkan Dari berbaring Terus mau bangun Kalian itu bangunnya Pelan-pelan Jangan langsung Bangun Itu Kalau misalkan Kalian langsung bangun Yang ada Kalian itu bisa pingsan Soalnya itu benar-benar Pusing banget Bahkan kalau misalkan Kalian udah kayak gitu Nggak ada tembok Di samping kalian Kalian itu benar-benar Bisa jatuh Bisa pingsan Karena rasanya itu Benar-benar pusing banget Terus Rasanya mual Kayak mau muntah Saking pusingnya Nah kayak gitu Jadi mirip kayak Kita lagi mabok perjalanan Nah kayak gitu Nah cukup ya Disini buat kalian Yang ngerasa terkena Vertigo Mudah-mudahan Video ini bisa ngebantu kalian Terima kasih Udah nonton video ini Sampai selesai Jangan lupa di like Comment dan subscribe Terima kasih Sampai jumpa di like